Hai everyone, sektor ganda putra bulu tangkis Indonesia merupakan salah satu yang paling disegani, mulai dari juara dunia, Olympic Games, dan gelar prestius lainnya. Kali ini kita akan mengulas profil 3 pasangan menge-double muda Indonesia yang mulai bersinar dan siap melanjutkan estapet kesuksesan menge-double Indonesia. Kita mulai dari pasangan menge-double juara dunia junior 2019 yaitu Leo Karnando dan Daniel Martin. Leo Daniel kini menduduki peringkat 35 dunia. Di level junior, Leo tergolong sangat sukses. Dia adalah peraya emas menge-double kojoran dunia junior tahun 2019. Tidak hanya di menge-double, Leo juga mentereng di sektor mix-double. Berpasangan dengan Indah Jamil, mereka merupakan juara dunia junior mixed-double tahun 2018 dan peraya emas di kejuaraan Asia junior serta silver medal di kejuaraan dunia junior tahun 2019 kemarin. Namun di level senior, Leo hanya fokus di menge-double. Pasangan Leo yakni Daniel Martin juga berusia 20 tahun saat ini. Peraya emas kejuaraan dunia junior 2019 ini juga bagus bermain di mixed-double. Meski tidak rutin bermain rangkap, namun di mixed-team kejuaraan dunia junior 2019 kemarin, Daniel yang dipasangkan mendadak dengan Indah bisa menyumbang poin untuk tim Indonesia. Dimana saat itu mengalahkan pasangan kuat dari China lewat lagar habir game. Pasangan ganda putra muda kita ini telah beberapa kali mengalahkan menge-double top dunia. Seperti senior mereka Pajar Alpian dan Muhammadin Ardianto, kemudian Marcus Ellis dan Chris Landrich dari England, ada Kim Astrup dan Rasmussen dari Denmark, dan yang terakhir adalah Hendra Setiawan di Hilo Jerman Open kemarin. Berikutnya pasangan Pramudia Kusma Wardana dan Yeremia Rambitan. Pasangan mixed-double beringkat 42 ini menunjukkan progres yang sangat luar biasa di tour Eropa akhir-akhir ini. Pramudia kini berusia 20 tahun dan merupakan jebolan klub jarum. Pasangannya Yeremia berusia 1 tahun lebih tua darinya yakni 22 tahun dan berasal dari klub PB Exis Jakarta. Pasangan muda ini menunjukkan progres yang sangat bagus di tahun 2021 ini, dimana keluar sebagai juara Spain Master 2021 dan juara Yonix Belgian International. Mereka juga sudah mengalahkan beberapa pemain top dunia seperti Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark, senior mereka Pajar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto, serta Lucing Yaudan yang pohan dari Taipei. Yang terakhir ada pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Pasangan ini kini menduduki peringkat 38 dunia. Bagas Maulana merupakan besutan dari klub jarum dan kini berusia 23 tahun. Bagas juga pernah bermain mixed-double bersama Tania di level junior. Pasangannya Muhammad Fikri berusia lebih muda yakni 21 tahun dan merupakan pemain jebolan klub PB SGS PLN. Pasangan muda ini memiliki rate 1 loss yakni 68 kali menang dan 37 kali kalah. Pasangan ini cukup mencuri perhatian ketika di Denmark Open berhasil mengalahkan senior mereka yang merupakan peringkat satu dunia yakni Kevin Sanjaya dan Gideon Marcus Pernaldi lewat lagara bergame. Pencapaian terbaik dari pasangan muda mens-double ini adalah menjadi runner-up di Unix Belgian International. Sekian ulasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.